Hai teman-teman ketemu lagi ya di channel Nanda Kamu channel khususnya dengan pribadi saya di konten burung ya tetap di hobi burung tentang burung jalak kicau intinya kicau terus anggunan ternak braiding jenis-jenisangkar pakan ya burung parot ya sebelum saya awali untuk pembahasan dan konten saya awali dengan basmala ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiatu nama budaya salam kebajikan Rahayu Sampurasun Oke teman-teman ya sebelum lanjut saya akan sedikit berbagi sharing atau pengalaman ke teman-teman ya mungkin ini lebih kontennya ke mengenalkan karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan atau bertanya lah yang nge-DM terus inbox nge-DM yang banyaknya ya teman-teman ya kalau DM silahkan saya pasti jawab apa sih pertanyaannya buat pertanyaan teman-teman teman-teman semua pingin sekali ngelihat koleksian burung-burung jalak ya burung-burung jalak saya atau yang ada di channel saya yang seperti biasa atau yang buat konten teman-teman ya yang biasa bikin saya konten yaitu real ya teman-teman jadi sekian ratusnya burung kicau atau jalak koleksian saya sedikit ya mungkin di hari ini saya akan sedikit memperlihatkan ke teman-teman yang saya juduli dengan review review 10 jenis review 10 jenis burung jalak berarti 10 jenis beda-beda ya teman-teman ya ini ini baru segerintir kecil ya ini juga yang baru ada di saya sebenarnya masih banyak dari jalak kebo yang ngomong terus yang jelak suren yang ngomong cuman saya ambil satu persatunya dulu gitu dari jalak jenis ini jalak jenis itu nanti kita share ke teman-teman yang mudah-mudahan jadi pengetahuan pengetahuan atau wawasan kepada teman-teman untuk pengalaman ya khususnya para pecinta jalak jadi nanti teman-teman pada saat mau beli atau rencana mau beli ABCD nya tahu nih nama burungnya ini ya ini kita baru bahas masa review dulu ya teman-teman untuk masalah harga nanti kita part 2 aja ya sejalur kita review jenis-jenis burung jalak jalak apa aja yang ada di channel nandakaman channel Oke next ya teman-teman Oke next ya teman-teman kita lanjut untuk pembahasan review dan pengenalan pengenalan jenis-jenis burung jalak yang termasuk ke kategori atau ke golongan burung jalak gitu apa saja sih teman-teman gitu ya di sini kita akan ngebahas atau memperlihatkan ke teman-teman mulai dari burung jalak yang harganya ya relatif murah ya mohon maaf ya teman-teman relatif murah nanti ke tahap-tahapnya sampai yang posisi yang lumayan mahal gitu ya mungkin untuk para kita ya yang kumpuli lumayan mengocek isi kantong gitu kita mulai dari pertama ya ini di sini teman-teman ada jalak kapas atau jalak sutra atau yang dibilang dengan jalak Serbia ya yang impor juga nah seperti ini ya teman-teman penampakannya Oh ini yang disebut dengan jalak sutra atau jalak kapas atau jalak Serbia ya teman-teman buat bodinya lumayan kecil ya temen-temen ya bodinya kecil hampir mirip dengan terucukan dengan warna yang lumayan cantik ya dia warna dibulu dengan ke hitam-hitaman putih dicampur padukan dengan metalik itu khusus yang jantan Oke next temen-temen ini ke burung yang kedua burung yang yang kedua adalah burung jalak kebo jalak kebo ya temen-temen kita bahas jenisnya dulu ini jalak kebo ya jalak kebo tuh temen-temen jelas ya jalak kebo atau jalak kerbau atau kerak atau jalak omas banyak sekali ya untuk penyebutan burung jalak ini ya temen-temen ya untuk penampakannya seperti ini temen-temen dia ada sedikit jambul ya warna bulu pekat hitam ya burungnya lumayan besar gitu ini yang dinamakan burung jalak kerbau orang para pekicau atau di kalangan para pekicau lebih sering disebut jalak kerbau atau kerak jalak omas karena setiap daerah pasti berbeda-beda penyebutan ya temen-temen kita lanjut ke burung jalak berikutnya jalak ketiga nah untuk jalak yang ketiga disini temen-temen ada jalak krioryo ya jalak krioryo atau yang disebut dengan tunggir merah tunggir merah penampakannya seperti ini dan burung lumayan cantik ya temen-temen cantik postur tubuh juga yang lumayan standar kecil yang seukuran dengan rucukan atau kutilang tetapi postur tubuh yang sangat panjang ya temen-temen ya yang paruh juga kelihatan dari paruh tebal pekat kuning besar itu seperti biasa sebutan namanya tunggir merah karena di atas ekornya jelas banget ya temen-temen merah pekat yang jantan biasanya yang bertina yang oranye ya cukup ya lanjut ke jalak berikutnya nah mungkin yang ini ya temen-temen jalak keempat adalah jalak pakistan jalak pakistan ya mungkin sedikit asing ya pada temen-temen ya nah disini yang saya tahu disini adalah jalak pakistan kadang orang juga menyebut jalak india jalak ini hampir mirip dengan jalak nias nanti saya akan bahas nah kenapa disebut jalak pakistan atau jalak india karena penyebarannya tidak ada di Indonesia impor ya temen-temen atau luar negeri badannya hampir mirip dengan jalak kebo untuk postur dan warna itu itu lebih memirip ke jalak nias ya udah lumayan gacor ya temen-temen next ya burung kelima jalak kelima disini ada jalak nias jalak nias ya temen-temen nah untuk penapakannya seperti ini dan biasanya untuk burung jalak nias ini temen-temen postur tubuhnya dia agak sedikit lebih besar lebih besar bulu yang terlihat warna bulu yang terlihat sangat jelas warna kecoklat-coklatan dicampur padukan dengan hitam dan putih ada sedikit putih di ekor temen-temen paruh kuning mata yang ada kuning-kuningnya postur yang sedikit besar nah untuk penyebutannya kadang orang para pecinta jalak atau kecomania jalak nias ada juga yang menyebut jalak batam atau jalak kerak lah ya jadi banyak sekali penyebutan oke kita harus selanjut next ya temen-temen biar agak mempercepat nah selanjutnya adalah jalak Thailand atau jalak jambul Thailand atau orang menyebutnya jalak jambul kerak jambul jalak kerbau jambul Thailand ya intinya ini burung jalak Thailand yang berasal dari Thailand ya luar negeri juga yang memiliki jambul biasanya dia kalau bunyi hampir mirip dengan jalak Bali dia kalau jambulnya kelihatan ngembang nah untuk penapakannya sendiri temen-temen bisa dicek postur badan itu hampir mirip dengan jalak nias ya besar nah untuk warna dia lebih cenderung mirip ke jalak kebo yang membedakan hanya postur tubuh dan jambul ya itu antar jalak kebo dan jalak Thailand jangan salah temen-temen dikhawatirkan nanti temen-temen beli atau apalah ya barter burung burung jalak Thailand yang ada jalak kebo salah lanjut ya disini ada burung jalak China temen-temen jahat teritah Atau jalak Mandarin ya atau jalak China import juga ya temen-temen ada banyak sekali penyebutan disini Jelas sangat mirip dengan jalak jambul Thailand jalak kebo Nah tetapi kalau teman-teman kita cek Kita lihat dengan seksama Itu jelas sangat berbeda teman-teman Saya kedekatkan foto ininya kameranya Nah dia untuk jala kina ini Memiliki jambul teman-teman yang Sangat jelas jambulnya itu Mengkurucut ya Rapi Berarti bukan jambul yang kayak Thailand Dia jambulnya rapi Kayak jagera ayam ya Nah untuk posturnya besar Warna mirip ke jala kebo ya Hampir mirip banget jala kebo Dan untuk paru Kalau emang teman-teman nanti bisa dilihat Dengan cek Nah untuk paru ini Sangat jauh dengan Burung jala kebo Nias Terus Thailand Dia beda sendiri ya teman-teman Untuk parunya itu Dia Warna putih kekuning-kuningan Pucat Di atas parunya itu ada Seperti lancip juga ya Saya juga kurang ngerti lah Itu Ini yang disebutkan Yang disebut Atau yang namanya Jala Cina Chinese ya Mandarin Kerak Cina Jelas Sangat berbeda Di antara Jala kebo Jala Pailan Jambul Dan jalak Cina Lanjut ya teman-teman Ini ke delapan mungkin Saya cek ke delapan dulu ya Untuk jalak yang ke delapan Teman-teman Wah Disini kesayangan saya nih Si suren Cuman agak berisik nih Kalau lihat di video Saya ngobrol Saya ikut bunyi Eh suren lah ya Jalak suren Mungkin teman-teman sudah paham lah Untuk jalak suren ini Jalak uret Jalak uren Ya Dia lebih jelasnya Burung jalak ini Dominan warna hitam Dan keputian Dengan alis Di pipi Warna putih Paruh yang sedikit panjang Teman-teman Ukuran sedang Berukuran dengan jalak kebo Cuman jalak suren ini Jalak uren Atau jalak uret Ini Ada Dua jenis biasanya Yang lebih Jelas di kalangan Para pecinta jalak Atau Picomania Malaysia Atau luar Atau Kalimantan Maaf ya Jawa Dan Malaysia Hanya perbedaan di jambul Yang warna putih Oke next Biar gak kelamaan Teman-teman Selanjutnya Di Kesembilan ya Kesembilan burung jalak Yang selanjutnya adalah Burung Jalak Putih Atau Jalak Pito Kerak Putih Kerak Pito Seperti ini Penampakannya Teman-teman Cek dulu Penampakannya Nah Untuk penampakannya sendiri Teman-teman bisa dilihat Dia lebih dominan Warnanya Ke putih semua Sesuai dengan namanya Jalak putih Hanya sedikit Hanya sedikit di bagian belakang Atau punggung belakang Dia warna hitam Di sayap dan ekor Itu jalak putih Paruh juga kecil Dia dominan kecil Paruhnya ya Warna kuning Teman-teman Dengan di alis Atau mata itu Ada bagian kuning jelas Kayak nias Jalak nias Nah cuman Untuk teman-teman semua Untuk yang pembelian Beli jalak putih Atau yang mau jalak putih Lebih hati-hati Karena banyak sekali Yang manipulasi Atau Sabotase Yang jalak kebo Itu di chat Atau di pilok Atau di semir Itu Dibikin seperti jalak putih Banyak ya Di forum-forum Atau di grup-grup Media Jadi itu yang asli ya Teman-teman Kelihatan ya Dari paruh Sebenarnya dari paruh aja Udah jelas Teman-teman Paruh antara jalak kebo Dan jalak Putih itu Kalau Si putih kan sebenarnya Kuningnya kuning cerah Kuning gold Kalau yang si kebo itu Oren Sebetulnya Kalau teman-teman Kalau bisa dilihat Dengan sesama Itu oren Lanjutnya Keterakhir Untuk burung Yang terakhir Adalah Burung Jalak Hongkong Mandarin Jalak Impor Yang terakhir Yang ada di channel saya Di channel Nandangawi channel Adalah Burung jalak Hongkong Mandarin Kemarin Ini Untuk penampakannya Teman-teman Kita cek dulu penampakannya Dan ini mungkin burung yang kedua Yang saya baru beli Teman-teman Yang kemarin Sudah saya jual Sudah saya mahar juga Yang kedua Lagi posisi Lagi Bondol Nggak saya rahawat Biarin nanti Nunggu sampai Mabung Nah ini Untuk Jalak Hongkong Teman-teman ya Penampakan sudah jelas Tadi Saya bahas sedikit Sedikit Nah untuk Penampakan warna Atau postur warna Ya Itu lebih jelas Ke Hitam putih Hitam yang Bercampurkan Corak-corak putih Teman-teman Kayak belorok Begitu Kalau Hongkong Yang kepala Full Putih Nah yang membedakan Antara jalak putih Jalan Hongkong Jangan salah juga Sama dia Hongkong Mabung putih Itu Putih dan hitam Tapi Kalau jalak hongkong Lebih Banyak hitam Corak putih Dan paruh Yang sangat jelas Yang dimiliki Jalak hongkong Di antara Sembilan jalak Yang saya tadi review Jalak hongkong Yang mempunyai Paruh yang hitam Teman-teman Hitam Postur juga Sangat Besar Teman-teman Sama dengan Kenyak Cina Ya Thailand Jambul Ya Mungkin itu Teman-teman Ya Untuk Sembilan Jenis Eh Sembilan Maaf Saya Ralat Sepuluh Jenis Atau Yang sudah saya review Sepuluh Jenis burung Jalak Disini baru Satu-satu Ya teman-teman Sebenarnya Untuk Jalak hongkong juga Banyak Ada yang Mata kristal Albino Terus Yang mata kuning Mata putih Kristal Jadi banyak Ini hanya Sebagian contoh Teman-teman Ya Biar teman-teman Yang pemula Khususnya Yang mau nyari burung Itu Tapi kita belum Paham Oke teman-teman Ya Mungkin untuk Review dan Pembahasan Sedikit Sedikitnya Sudah saya Sampaikan Sudah saya Kasih gambaran Dengan Jelas Dengan Jelas Ya Walaupun Tidak saya detil Banget Untuk penampakan Bentuk Postur Warna Ya Karena Sesuai judul Hari ini Saya review 10 jenis jalak Yang ada di channel Saya Channel 10 jenis jalak Tadi sudah Saya bahas Satu persatu Jadi dari Jalak Jalak Apa Namanya Jalak Kapas Jalak Sutra Jalak Kepo Riorio Terus Pakistan Terus Nias Dan Thailand Cina Suren Putih Hongkong 10 ya Nah ini mungkin Dipas 1 Nanti dipas 2 nya Saya akan bahas Untuk Masalah harga Harga atau mahar Ya Mahar Mahar Harganya ya Dari harga terendah Sampai harga Pasaran Jadi Ini hanya jadi Bukan patokan Jadi hanya Gambaran Dari harga bahan Sampai harga Tengah jadi Gacoran Sudah bersertifikat Dan lain-lain Nanti akan saya bahas Di part berikutnya Di part 2 ya Oke itu aja teman-teman Terima kasih Sudah menonton Saya ucapkan Beribu-ribu terima kasih Juga teman-teman Yang sudah bantu Subscribe Like, komen Share ke teman-teman Para pecinta Khususnya Purung Jalak Semoga bermanfaat Bisa ngebantu Khususnya Para pemula Biar gak ada Pembodohan Di pasaran Atau Manipulasi Sabotase Tentang burung Kasian lah Kalau kita pemula Burung beli Burung murah Dijual Maha dan lain-lain Jadi kita sesama Para pecinta Khususnya Jalak Kita disini Hanya sharing Untuk pengalaman Gak ada Unsur Pembodohan Atau Hoak Kita semua Sharing Teman-teman Gak ada suhu Master Salam hormat Salam hormat Untuk para Master Oke Gitu aja Teman-teman Terima kasih Jangan lupa Disasret Biar Tentang saya Terus berkembang Kita akhiri Disini Alhamdulillah Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampuragur